Islamophobia atau kebencian terhadap umat Islam patut menjadi perhatian pemerintah Amerika Serikat dalam menyikapi kebijakan negara lain, menurut kelompok advokasi Muslim, Dewan Organisasi Muslim Amerika Serikat, USCMO. Organisasi ini termasuk yang menyambut positif disetujuinya Rancangan Undang-Undang nomor 5665 atau Rancangan Undang-Undang Memerangi Islamophobia Internasional, oleh DPR Desember 2001. Bila disetujui senat dan disahkan, Undang-Undang ini akan menciptakan posisi baru di Departemen Luan Negeri Amerika Serikat, utusan khusus untuk memerangi Islamophobia Internasional. Rancangan Undang-Undang ini diusulkan dua anggota DPR dari Partai Demokrat, Ilhan Umar yang juga merupakan salah satu Muslimah pertama yang menjadi anggota Kongres, dan Jen Skowski yang berlatar belakang Yahudi. Di DPR yang dikuasai Partai Demokrat, Rancangan Undang-Undang ini mendapat dukungan 219 anggota dan penolakan 212 anggota lainnya. Mereka yang menolak sebagian besar dari Partai Republik menilai definisi Islamophobia bisa multitafsir. This is what we need to talk about. What does that exactly mean? If we pass this resolution, does that mean our State Department is going to be monitoring how Israel responds when rockets are being fired from Hamas into Israel? Namun Organisasi Advokasi Yahudi Amerika, American Jewish Committee justru mendukung adanya utusan khusus penanggulangan Islamophobia Internasional, mengingat utusan serupa di Deplu sudah ada sejak 2004 untuk memantau dan memerangi antisemitisme atau sentimen anti-Yahudi. So there is clearly a problem with anti-Muslim violence and discrimination, and it deserves careful study and focus by the US government. So it seems to me that creating an envoy's office in the State Department that focuses on that special issue is consistent with American policy in the way that the United States has done its part, done its best. Bedung Buti menyatakan mendukung Rancangan Undang-Undang Anti-Islamophobia Internasional, yang dianggap konsisten dengan nilai-nilai konstitusi Amerika Serikat. Tapi nasib Undang-Undang itu kini berada di Senat, yang terbagi dua antara Senator Partai Republik dan Senator Partai Demokrat, dari Alexandria, Virginia, Unisalim, dan tim VOA. Это rồi? Eh juga eh ya, kita berada di tempat, kita berada di tempatFS. kita berada di tempat, kita berada dari tempat, kita berada di tempat manifest dining, kita berada di tempat mot Geb ort 22-an-tip唉nya, In Cantabella berada di tempat rumah, kita berada di tempat app quaульт kita selama niapnya pour Subscribe ini